Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam daya kester semuanya salam hamba berdosa salam bang guru dimana kalian berada kembali lagi channel kita berdua dan channel hamba berdosa jangan lupa untuk di subscribe komen like and share agar kita semakin semangat dalam membuat video video terbaru dan terupdate lainnya oke john sekarang kita kedatangan tamu yang menginspirasi tentunya di program kita ngopi ngobrol inspirasi seputar yang sangat menginspirasi langsung saja john ya pak jasa perkenalkan pak jasa mungkin ada teman-teman dan saudara kita yang belum kenal ini jadi haba pak halo 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 nama kita bang guru bang guru itu channelnya john langsung ke channel ya iya kenalkan kita bang jasa ya saya adalah seorang guru dan saya tangga menjadi guru saya suka menjadi guru dan guru teacher my style iya 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 jadi dan juga ternyata kita semua itu adalah guru mas wadi iya ya semuanya itu adalah guru kita semua adalah guru percaya gak kita semua adalah guru saya percaya coba jelaskan ada yang mungkin ada yang gak itu adalah diguguh dan ditiru ya kan iya iya benar satu diguguh dan ditiru tapi sadar atau enggak ya sebenarnya kawan-kawan kita semua itu adalah guru iya iya kita semua itu adalah guru kenapa ketika kita mengajarkan kepada kawan-kawan kita misalkan memberikan inspirasi pada orang lain juga ya kita menjadi guru guru bagi orang lain tersebut jadi apa yang kita kerjakan ketika dilihat oleh orang lain kemudian orang lain ikut mengerjakannya ya kan tentunya yang positif ya jadi ini kalau misalkan teman-teman yang memiliki banyak followers banyak mengikut menjadi idol iya 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 trend center jadi trend center sadar atau tidak kalian saat itu menjadi guru bagi orang yang ingin dalam nah itu ya buat kalian yang banyak follower tentunya kasihlah pada follower kalian itu yang positif-positif yang baik-baik yang baik-baik agar nanti bermanfaat buat orang lain juga John nah Pak Jasa kita kan sebagai guru ya untuk membagikan inspirasi pada para milenial tentunya dan sekarang ini anak-anak milenial kan di antara umur 18 hingga 25 lah ya iya apalagi kemarin habis kelulusan habis kelulusan pasti ada anak-anak yang bingung saya ini harus kemana harus kemana nah ditambah lagi mereka itu belum mempunyai skill iya skill nah itu coba Pak Jasa share kepada anak didik kita dan teman-teman kita yang di rumah sana skill apa yang harus kita persiapkan untuk menyemplung atau menyemplung ya terjun-terjun di masyarakat langsung aja saya rasa bayasa jadi untuk kalian yang kemarin baru SMA kemarin baru saya mau mencicipi asam keadaan kehidupan iya kalau saya 26 saya 32 masuk milenial ini milenial akhir milenial 7 tapi mudah kita itu sama ini milenial 7 saya 32 tahun saya 32 tahun dari tahun 2007 masih anak muda saat itu sudah terjun bersama dengan anak-anak muda ya kan aktivis di kepemudaan baik itu di kampus di masyarakat dan lain-lain jadi sedikit banyak saya sudah banyak kenal dengan banyak orang memahami karakter-karakter orang apalagi dalam kondisi milenial sebenarnya kalian beruntung kenapa itu apa beruntung karena mereka apalagi anak milenial Indonesia ya kan mereka memiliki warisan demografi warisan kawasan kenapa Indonesia termasuk wilayah yang aman tidak seperti daerah timur tengah daerah kondisi dan sebagainya kemudian sumber daya alam yang melimpah selain sumber daya alam yang melimpah Indonesia juga memiliki tatanan toleransi yang cukup baik artinya masih ada menghargai toleransi dan lain-lain itu yang jadi poin yang penting bagi anak muda nah jadi lantas mau ngapain aja ya apa yang harus dilakukan milenial sekarang jadi informasi yang sudah ada ini punya handphone handphone ya saya punya apa yang asa bukan merek gak usah menginggir sponsor jualan jasa BL perlu kalian ketahui juga ya Pak Yasa ini merupakan seorang yang multi skill seorang aktifis seorang guru dan seorang pedagang juga John nah buat kalian ini topi ini sponsor semua John ya buat kalian jangan lupa untuk mengikuti keseruan kita ya pokoknya apa yang kita share pada kalian itu pasti sangat menginspirasi dan judulnya ini juga ngopijon ngoprol inspirasi dan pastinya tentu semuanya pasti hal-hal yang positif ya Pak Yasa nah itu Pak Yasa yang anak-anak milenial ini di jaman sekarang ini mereka harus bisa apa di jaman milenial ini nah buat kalian tolong disimak ini ya jadi yang pertama kita memiliki informasi informasi di dunia maksud itu penting kita memiliki informasi kita punya informasi data dan sebagainya jadi satu hal yang penting ya kan semua informasi semua informasi itu silahkan kalian serap baik positif maupun negatif serap nah tapi filternya itu satu filternya satu apa itu Pak Yasa itu adalah ilmu agama ilmu agama itu merupakan filter mau jadi apa kita ketika kita tidak memiliki ilmu agama kita mau menjadi ateis ya benar benar jadi karena kita makhluk berduhan filter utamanya itu adalah ilmu agama karena disana kita tahu mana yang baik mana yang buruk mana yang punya kita mana yang berbunuh punya kita ya kan yang pastinya agama semua agama itu mengajarkan kebaikan ini bahayanya gak tahu agama ini menengkati istri orang lain seburuk laki-laki adalah laki-laki yang mencintai istri orang lain oke balik lagi ke topik Pak Yasa ini pada dasar ilmu agama itu penting itu disitu masalah ilmu agama itu penting jadi semua informasi kemudian loker kerjaan sebagai bahan pembelajaran bagi kehidupan kita dan sekarang juga anak di jaman sekarang yang abad 21 ini wajah saya mereka harus bisa teknologi betul sekali jangan sampai mereka gagap dan gugup ketika mereka gagap dan istri nah Pak Yasa kiat-kiat apa yang harus mereka lakukan di zaman yang berteknologi itu canggih ini ya jadi intinya anak-anak kawan-kawan saudara-saudara adik-adik bapak ini saya hormati siapa saya hormati kita harus open-minded kita harus membuka diri kita harus mau belajar pada dasarnya jika kita ingin menjadi apa kalau di ilmu organisasi itu kita harus memiliki visi-visi visi-visi itu pasti kita harus punya visi-visi dalam hidup ya kan syukur Alhamdulillah ya kan ada keimanan dalam hati kita memiliki visi-visi kamu mau jadi apa tanamkan pada diri kalian kamu pengen jadi apa itu kalau waktu kita masih anak-anak ini ada cita-cita 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 kamu mau masuk surga ngerti dulu pengen jadi polisi pengen jadi polisi boleh kita mengajar dulu jadi kita mempunyai visi-visi akhirnya kita akan mendekati tujuan kita menjadi orang maka dekatilah dan bergaul dengan orang kaya belum betul kan kita sudah jadi kaya kita bergaul dulu kita pelajari dulu cara mendekati kita bergaul kita dekati dulu profilnya dan lain-lain kita harus belajar sehingga timbul motivasi mas dalam diri kita ketika seseorang motivasi tidak ada orang bodoh yang benar yang ada adalah orang malas tidak ada orang malas kalau dia belum termotif kalau dia sudah memotivasi penakut akan jadi pemberani berarti secara langsung kita semua ini mempunyai peluang semuanya itu bisa tergantung kita mau atau tidak mau malas akan menjadi beban di masa depan benar-benar yang akan jadi beban nah jadi anak muda tanamkan di dalam hati kita kuatkan tekad kita mau jadi apa ketika kita sudah mengazamkan punya tekad mau menjadi apa maka capai maka capai karena ya aku adalah aku adalah pemenang aku bisa orang bisa kenapa saya tidak bisa makan sama waktunya sama sama-sama makan nasi nasi tidurnya juga sama di bumi yang sama satu hari 24 yang bisa karena kita tidak bisa jangan sampai kalian kecil hati tetap semangat optimis cari peluang karena kenapa kok aku tidak jadi-jadi belum belum ya kan usaha dulu usaha dulu karena usaha tidak akan mengenakan jasa benar-benar mungkin hari ini ada yang masih jadi siswa jadi mahasiswa masih lontang-lantung harus jalan hati dan tekadnya membarang aku akan menjadi orang yang berhasil kemudian hari jadi seluruh usaha-usaha positif dilakukan nasib nasib nasibnya itu kita tidak tahu roda itu berputar roller coaster bisa jadi sekarang di bawah pakai punggung tapi dulu nanti kepala-kepala diknas dari orang-orang yang mendengarkan ini bisa jadi ya kan jadi kita tidak tahu karena gini orang-orang tua yang menjabat jadi pejabat sekarang mereka itu sebentar lagi akan pensiur siapa yang akan menggantikan ya kalian gitu John ya para milenial kita masih berkeluar gak? masih masih muda kita oke John tentunya kalian itu harus over-minded positive thinking dan harus apa semangat silahkan iya semangat kalau misalkan ya kan misalnya sudah lesi keluar ini kalau ada orang kaya orang kaya kalau ada ada aku ini tidak ada ini hei enak muda enak muda teman-teman bapak-bapak ibu-ibu sekalian semuanya kalau kondisinya seperti itu artinya kalau orang kaya sudah dari keturunan orang kaya artinya dia mulai itu bukan dari 0 bos tapi bisa kalau misalkan sampai 100 100 meter dia sudah berada 50 meter tapi kalau yang belum ini bos artinya bisa dia mulai dari 0 tapi jangan minus tidur jangan minus artinya dia mulai dari 10 dari 5 supaya dia sampai ke 50 sampai 100 kamu kebut iya berarti untuk menjadi sukses itu bukan karena nasab juga iya tapi karena usaha dan tekat kalian itu jok karena kita berhak bertanggung jawab atas pikiran kita dan kita juga berhak dan memiliki kewajiban untuk berhasil dan ketika kita sudah berhasil maka kita dapat membahagiakan orang-orang di sekitar berarti tentunya Pak Jasa kita di dunia ini kan pasti harus mempunyai motivasi nah Pak Jasa ini satu buat teman-teman kita apa sih yang harus kita lakukan di zaman di zaman yang modern ini untuk anak-anak muda saja Pak Jasa orang tua juga boleh apabila jiwa muda semua pasti jiwa muda berflora berapi-api biar dunia itu ada di tangan mereka apa yang harus mereka lakukan Pak Jasa jadi yang harus kita lakukan kawan-kawan setelah kita menerima menerima open mind open mind kita juga kemudian memiliki visi-misi yang jelas yang jelas karena yang menjadi creator utama kehidupan kita adalah kita sendiri kita berangga pada kehidupan kita adalah kita sendiri nah kemudian yang harus kita tanamkan dalam hati kita dalam jiwa kita bahwasannya kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri oh itu ya Pak Jasa seseorang itu akan menjadi kecil ketika pola pikirnya kecil dan memikirkan kehidupan begini ketika kita berpikiran besar kita makhluk sosial kita interaksi mau tolong sesama itu adalah suatu kesuksesan yang tak terkira bagi kehidupan kita siapa orang lain selain kita orang tua siapa orang lain setelah kita anak istri siapa orang selain kita itu lingkungan kita tetangga kita siapa selain kita selain kita itu adalah tetangga kemudian lingkungan kita kelurangan kita dan siapa selain kita bangsa dan negara ketika seseorang berpikir untuk menjadi orang yang bermanfaat orang yang berguna saya yakinlah suatu ketika dia akan menjadi orang yang besar tapi kalau misalkan dia selalu memikirkan untuk dirinya sendiri maka dia akan menjadi orang yang kerdil coba kita mau gak mas badi misalkan dia lahir besar besar dan lain-lain besar karena orang tua semolah kemudian dia ini kuliah misalkan dia ini berkewarga dan lain-lain akhirnya mati juga dunia tidak tahu kalau orang manusia pernah hidup di muka bumi artinya tidak banyak guna kehidupannya tidak banyak tapi kalau kehidupannya berguna kemudian kematiannya disesai kematiannya diridukan berarti orang tersebut berpikir sukses di dunia dan di akhirat John pasti mudah-mudahan oke John gimana pun kalian pernah nah itu seputar ngopi kita ngobrol bersama Pak Jasa yang merupakan seorang aktivis sudah dikenal Bang Guru Channel oh iya oke nanti kita akan share juga di Bang Guru Channel ini ya makanya kita jangan sampai ketinggalan apa saja yang akan kita informasikan kepada kalian nah jangan lupa untuk di subscribe komen like and share komen like and share dan bunyikan toko loncengnya John toko loncengnya biar kalian tidak ketinggalan gitu ya informasi informasi dan positif inspiratif tentunya ya di channel di channel Bang Guru nah nanti kita tulis Bang Guru Channel apa Bang Guru Channel seperti ini ya Bang Guru Channel nanti kita tulis di link dan jangan lupa untuk di subscribe karena banyak sesuatu yang positif tentunya buat kalian see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh